HIS-HIS-HIS Merasakan aura Pegasus, ketiga kuda naga dengan darah naga banjir itu menggigil dan menjerit, mengagetkan orang-orang di kereta. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kemudian, tirai kereta yang dilapisi mutiara disingkirkan oleh tangan yang ditutupi rambut hitam tebal, memperlihatkan wajah yang kasar. Saudara Liu Mang, lama tidak bertemu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum langka dan perlahan berjalan untuk menyambut mereka di atas Pegasusnya. Saudara Feng Chen Ketika Liu Mang melihat Ye Chen Feng mengendarai kuda seputih salju yang tampak megah, ekspresi Liu Mang membeku. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Dia keluar dari gerbong dengan aroma kosmetik yang kuat. Saudara Feng Chen, saya sangat senang Anda baik-baik saja. Liu Mang berkata dengan penuh semangat, aku tahu orang-orang itu tidak bisa berurusan denganmu. Saudara Liu Mang, mau kemana? Ye Chen Feng penasaran dengan identitas Liu Mang, jadi dia bertanya. Sejujurnya, saya akan kembali ke Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Liu Mang ragu-ragu dan berkata. Dia tidak menyangka Saudara Liu Mang berasal dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, saya tidak tahu mengapa Saudara Liu Mang tidak tinggal di Kerajaan Dewa Sembilan Surga, tetapi datang ke Benua Utara untuk berbisnis. Huh, latar belakangku sangat rumit, dan bakat kultifasiku tidak bagus. Jika saya tinggal di Kerajaan Dewa Sembilan Surga, saya akan ditertawakan dan diintimidasi. Dan saya tidak punya ambisi besar, saya hanya ingin menjemput perempuan dan menikmati hidup. Jika bukan karena keadaan khusus, saya tidak akan kembali ke Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Liu Mang menghela nafas pelan. Saudara Feng Chen, Anda juga akan pergi ke dunia tengah, bukan? Liu Mang bertanya setelah dia menebak tujuan Ye Chen Feng. Bagaimana dengan jurang sembilan lapisan? Liu Mang bertanya, menebak niat Ye Chen Feng. Ya, saya akan pergi ke dunia tengah untuk memperluas wawasan saya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Haha, saya tidak menyangka Saudara Feng Chen dan saya akan begitu ditakdirkan. Liu Mang tertawa dan mengundang, masih ada waktu sebelum Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Apakah Saudara Feng Chen tertarik untuk naik kereta dan minum bersamaku? Tentu saja. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Liu Mang, yang terus terang dan murah hati. Dia juga ingin belajar lebih banyak tentang benua tengah melalui Liu Mang, jadi dia langsung setuju dan melompat ke kereta emas. Gerbong ini memiliki ruang tersendiri. Mengikuti Liu Mang ke kereta emas, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kereta vulgar Liu Mang sebenarnya adalah harta yang menyegel ruang biji sesawi. Meskipun ruang biji sesawi ini tidak besar dan kekuatan pertahanannya terbatas, itu masih merupakan pemandangan langka di empat benua. Di gerbong itu juga ada empat wanita muda dan cantik yang mengenakan baju tidur tembus pandang. Tubuh mereka samar-samar terlihat, dan ada ekspresi menggoda di wajah mereka. Di bawah cahaya mutiara bercahaya, kulit keempat wanita itu sehalus susu. Tubuh montok mereka memancarkan aroma menggoda. Kedua kaki lurus mereka benar-benar terbuka ke udara, memancarkan cahaya menggoda yang dapat memikat jiwa seseorang. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan sapat Tuan Muda Feng! Melihat keempat istri barunya, Liu Mang memarahi dengan keras. Salam, Tuan Muda Feng! Meski mengenakan pakaian yang sangat tipis, keempat wanita muda itu tidak menunjukkan tanda-tanda malu atau panik. Mereka membungkuk sedikit dan menyapa Ye Chen Feng dengan murah hati, memperlihatkan lekuk indah dada mereka ke mata Ye Chen Feng. Saudara Liu Mang benar-benar menjalani kehidupan yang abadi. Itu benar-benar membuat orang iri. Ye Chen Feng memalingkan muka dari tubuh menggoda keempat wanita itu dan berkata dengan setengah bercanda. Ai, saya tidak memiliki bakat kultifasi Tuan Muda Feng. Saya tidak bisa mengejar dao tertinggi. Saya hanya bisa menikmati keberuntungan banyak orang. Liu Mang menghela nafas pelan dan berkata, Kakak Feng Chen, duduklah di sini. Ayo minum. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersama Liu Mang di meja giyok putih berukir. Pada saat ini, empat istri cantik Liu Mang membawa dua toples anggur, satu set mangkuk anggur giyok yang memancarkan jejak energi spiritual dan beberapa hidangan makanan spiritual, dan meletakkannya di atas meja. Saudara Feng Chen, kita bertemu lagi setelah lama berpisah. Ayo, bersulang. Liu Mang mengambil semangkuk penuh anggur dan dengan lembut mendentingkannya dengan milik Ye Chen Feng, meminumnya dalam sekali teguk. Segera, mereka meminum dua toples anggur itu sepuasnya. Istri cantik Liu Mang membawa lebih banyak toples anggur dan meletakkannya di atas meja, terus menuangkan anggur untuk mereka berdua. Saat mereka berdua sedang minum, Ye Chen Feng dengan sengaja bertanya kepada Liu Mang tentang dunia tengah. Namun, Liu Mang bungkam tentang latar belakangnya, jadi Ye Chen Feng tidak bertanya terlalu banyak. Saudara Liu Mang, apakah Anda tahu cara menukar ramuan pemurnian ramuan langka di dunia tengah? Ye Chen Feng telah memasuki dunia tengah tidak hanya untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga untuk mencari ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pelet pemecah suci surgawi. Selama dia bisa menyempurnakan pelet pemecah sein surgawi, dia akan bisa menembus belenggu dunia ini dan menerobos keranah dao sein. Pada saat itu, peluangnya untuk naik ke alam surga akan sangat meningkat. Meskipun sebagian besar sumber daya dunia tengah dikendalikan oleh tiga kerajaan ilahi, ada satu kekuatan yang dapat menyaingi tiga kerajaan ilahi dalam hal sumber daya. Itu adalah Istana Surgawi. Dan Istana Surgawilah yang mendirikan Istana Surgawi. Saudara Feng Chen, jika Anda ingin menukar ramuan pemurnian ramuan langka, Anda dapat mencoba Istana Surgawi. Selama Anda memiliki cukup keripik, Anda dapat menukar hampir semua ramuan penyuling eliksir di benua roh pertarungan. Liu Mang bersendawa dan berkata perlahan. Saudara Liu Mang, di mana Istana Surgawi? Ye Chen Feng terlalu asing dengan dunia tengah, jadi dia mengangkat alisnya dan bertanya. Latar belakang Istana Surgawi sangat misterius. Itu bukan milik tiga kerajaan ilahi, tetapi Istana Surgawi-Istana Surgawi ada di hampir semua kota dari tiga kerajaan ilahi. Liu Mang menyesap anggur dan berkata dengan mabuk, tetapi menurut ukuran kota, jumlah alkemis, dan jumlah teknik pemurnian, skala dan level Istana Surgawi berbeda. Istana Seng tingkat tertinggi, Istana Surgawi tingkat sembilan, hanya dapat ditemukan di kota-kota kekaisaran dari tiga kerajaan ilahi dan kota-kota besar lainnya. Istana Surgawi, Istana Surgawi Mengingat kata-kata Liu Mang, Ye Chen Feng bersiap untuk mencari kesempatan untuk pergi ke Istana Surgawi dan mencari bahan utama pelet pemecah Seng Surgawi. Saudara Feng Chen, malamnya panjang, Apakah Anda membutuhkan saya untuk melayani Anda? Jika Anda tertarik, Anda dapat memilih salah satu dari empat istri saya. Liu Mang menghabiskan anggur di mangkuknya dan menatap salah satu istrinya yang cantik. Di mata Liu Mang, wanita hanyalah pakaian. Saudara laki-laki adalah yang paling penting, jadi dia tidak menghindar. Tuan Muda Feng, izinkan saya melayani Anda untuk beristirahat. Melihat tatapan Liu Mang, seorang wanita dengan sosok menggerahkan dan pesona-mempesona seperti buah persik bertanya dengan berani. Dia menempel di dekat Ye Chen Feng dan memberikan dorongan untuk menggigitnya. Istri Liu Mang hanya mengenakan piyama kasa tipis. Dia menekan dirinya ke tubuh Ye Chen Feng, membiarkan Ye Chen Feng dengan jelas merasakan kulitnya yang elastis, kelembutan payudaranya, dan aroma samar terus-menerus memasuki hidung Ye Chen Feng, menggoda hatinya. Namun, hati Ye Chen Feng teguh. Kecantikan tidak bisa memikatnya sama sekali. Ditambah lagi, dia benar-benar tidak tertarik dengan istri cantik Liu Mang. Dia dengan bijaksana menolak, saya menghargai kebaikan nyonya, tetapi Anda tidak perlu melayani saya. Baiklah, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda, saya akan keluar untuk mencari udara segar. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengabaikan larangan di kereta dan melompat keluar. Dia kembali ke Pegasus dan menjernihkan semua pikiran yang mengganggu. Dia menyerap energi spiritual yang kaya di pegunungan dan diam-diam menyesuaikan napasnya. Saat mendekati sembilan jurang, Ye Chen Feng bertemu dengan banyak seniman bela diri yang kuat. Hampir semua seniman bela diri ini telah mencapai ranah kaisar binatang tempur. Jelas, mereka semua ada di sini untuk memasuki benua tengah. Akhirnya, saat fajar, Ye Chen Feng, Liu Mang dan yang lainnya tiba di kedalaman pegunungan seribu mil ini. Mereka melihat tirai cahaya yang membentang entah berapa mil. Itu mencapai ke awan dan menutup seluruh ruang. Dan tirai ini adalah sembilan jurang yang mengisolasi dunia tengah. 1062. Ah, mereka akhirnya tiba di sembilan jurang. Liu Mang menggosok matanya yang mabuk dan menguap saat dia merangka keluar dari kereta. Masih banyak bekas ciuman di lehernya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Jelas, dia banyak bertengkar dengan empat selir barunya tadi malam. Saudara Feng Chen, apakah Anda ingin melewati sembilan jurang langsung bersama kami, atau Anda ingin menantang sembilan jurang? Sebagai anggota dari sembilan surga bangsa ilahi, Liu Mang memiliki token yang memungkinkan dia untuk masuk dan keluar dari sembilan jurang dengan bebas. Saya ingin menantang sembilan jurang dan melihat kekuatannya. Saat Ye Chen Feng melihat ke layar cahaya yang menembus langit dan merasakan energi yang terkandung di dalamnya, dia menjadi agak tertarik dengan jurang sembilan lapisan ini. Saudara Feng Chen, Sembilan jurang sangat kuat. Anda harus melewati sembilan jurang untuk memasuki benua tengah. Liu Mang menjelaskan secara rincin, Ketika Anda melewati sembilan jurang, Anda akan diserang oleh batasan dan gelombang suara sembilan jurang. Jangan khawatir, Saudara Liu Mang, sembilan jurang bukanlah apa-apa bagiku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan perlahan mendekati sembilan jurang di Pegasusnya. Saat ini, ada beberapa prajurit kuat yang berdiri di bawah sembilan jurang. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan bekas luka yang jelas di sudut matanya, memancarkan aura jahat. Ada juga seorang wanita menggerahkan dengan sepasang mata bunga persik dan aura menawan. Keduanya menarik perhatian Ye Chen Feng. Dari aura mereka, mereka berdua adalah kaisar binatang tempur level 4. Mereka mungkin adalah pembudidaya nakal teratas dari empat benua. Gadis Dongfang kecil, mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang bisa melewati sembilan jurang terlebih dahulu. Tria tua berambut putih itu membelai janggutnya yang seputih salju dan menatap wanita dengan setelan seni bela diri ungu merah yang menguraikan sosok montoknya dengan tatapan membara saat dia menyarankan. Tentu saja, tetapi haruskah kita menaikkan taruhannya? Akan lebih menarik dengan cara ini. Bibir wanita memikat meringkuk menjadi senyum menggoda saat dia berkata. Apa yang kamu inginkan dariku? Tria tua berambut putih itu bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi ke benua tengah. Saya sedikit takut dan menginginkan payung jamur emas dawharta karun penatu abai. Akankah penatu abai bersedia berpisah dengannya? Wanita memikat itu membuka bibir merahnya dan berkata dengan manis. Baik, saya akan bertaruh dengan Anda, tetapi jika Anda kalah, saya ingin Anda menjadi selir saya dan melayani saya selama 10 tahun. Tria tua berambut putih itu terpesona oleh tubuh seksi dan penampilannya yang menawan, jadi dia setuju tanpa ragu. Hahaha, bayi tua benar-benar kuat meskipun usianya sudah tua. Aku setuju. Wanita menawan itu menjawab dengan sangat lugas. Jelas, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Oke, mari kita mulai. Mengikuti perintah wanita menawan itu, keduanya menyalakan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuat mereka. Meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya, mereka berubah menjadi dua aliran cahaya yang sangat kuat dan bergegas ke sembilan jurang yang seperti layar cahaya yang terhubung ke langit. Bas-bas. Saat mereka berdua bergegas ke sembilan jurang, layar cahaya besar mulai bergetar. Sejumlah besar kekuatan pembatas mendidih di permukaan layar cahaya, dan aura menakutkan melonjak tanpa henti, menabrak tubuh mereka gelombang demi gelombang. Earth Dao Inside, Pertahanan. Menghadapi serangan kekuatan pembatas sembilan jurang, wanita menawan itu menyimpulkan wawasan Dao Bumi hingga batasnya dan membentuk perisai bumi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat di depannya, melawan kekuatan pembatas saat dia melewati kekuatan pembatas dengan seluruh kekuatannya. Mungkin. Ketika wanita menawan itu adalah yang pertama melewati lapisan pertama dari kekuatan pembatas, gelombang suara tajam yang tampaknya mampu menembus jiwa berdering dalam kekuatan pembatas sembilan jurang. Itu membawa frekuensi yang aneh dan meledak dengan keras ke telinganya, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang ditusuk. Aliran darah mengalir keluar dari telinganya. Water Dao Inside, Tutup Telinga. Gendang telinganya tertusuk oleh suara tajam ini, dan jiwanya bergetar hebat. Wanita itu segera mengendalikan wawasan Dao Air untuk menutup telinganya dan terus menggunakan teknik Dao yang kuat yang dia kuasai. Menyerang dengan ganas, dia dengan paksa merobek lapisan kedua dari kekuatan pembatas. Tria tua berambut putih itu mengikuti dari belakang dan memanggil payung jamur emas harta karun dao untuk mendukung ruang yang berfluktuasi, menahan kekuatan pembatas sembilan jurang dan serangan gelombang suara. Ketika mereka berdua menggunakan semua keahlian mereka untuk secara paksa merobek lapisan kekuatan yang membatasi, beberapa gelombang suara yang tajam datang. Seperti ribuan jarum emas, mereka mengabaikan pertahanan mereka dan menembus lautan jiwa mereka. Engah, engah. Dalam sekejap, jiwa mereka terluka, dan kepala mereka terasa seperti ditusuk jarum. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan reaksi mereka menjadi sedikit lamban. Pada saat ini, kekuatan yang dibentuk oleh lima lapisan kekuatan pembatas sembilan jurang disertai dengan gelombang suara yang tajam. Itu dengan keras meledak ke mereka berdua, semakin melukai mereka dan menghancurkan pertahanan mereka. Ketika mereka berdua mengatupkan gigi dan menahan lebih dari sepuluh napas, kekuatan pembatas dan gelombang suara yang besar dan berjatuhan meledak ke tubuh mereka, melukai jiwa mereka. Wanita yang perisai buminya hancur langsung dikirim terbang keluar dari sembilan jurang. Meskipun lelaki tua berambut putih itu mengandalkan payung jamur emas harta karundau untuk menahan lebih dari sepuluh napas, pada akhirnya, dia juga terluka parah oleh lapisan kekuatan yang membatasi. Dia jatuh dari sembilan jurang dan gagal dalam tantangan. Mengapa kekuatan pembatas sembilan jurang begitu kuat? Melihat bahwa dua orang terkuat telah gagal dalam tantangan tersebut, serangkaian desahan terdengar di luar sembilan jurang. Bahkan ada tiga prajurit yang baru saja menerobos kerana kaisar binatang tempur tingkat satu yang melepaskan gagasan untuk menantang sembilan jurang. Tampaknya tidak mungkin untuk menyeberangi sembilan jurang dan memasuki dunia tengah tanpa kaisar binatang tempur tingkat lima. Itu benar, kami datang ke sini untuk apa-apa. Saya hanya tidak tahu apakah ada orang yang akan menyeberangi sembilan jurang dan memasuki dunia tengah hari ini. Melihat pria tua berambut putih dan wanita menawan yang duduk bersila di tanah dan memulihkan diri dari luka mereka, banyak orang berbisik dan berdiskusi dengan suara rendah. Namun, masih ada beberapa orang yang mencoba menyeberangi sembilan jurang dengan kekuatan dan bakat mereka yang luar biasa, namun pada akhirnya mereka semua gagal. Saudara Feng Chen, Anda tahu kekuatan dari kekuatan pembatas sembilan jurang, bukan? Anda dan tunggangan Anda harus segera datang ke gerbong saya. Saya akan menggunakan token untuk membawa Anda langsung ke dunia tengah. Akan lebih aman dengan cara ini. Liu Mang memandang Ye Chen Feng yang tenang dan tidak mengungkapkan sedikitpun emosi di matanya dan menyarankan lagi. Tidak, saya masih ingin menantang Ye Chen Feng. Dia menggelengkan kepalanya dan terus menolak. Saat Ye Chen Feng hendak mengendarai pegasusnya dan menantang Liu Mang, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Seorang wanita mengenakan jubah seni bela diri merah cerah yang melilit tubuh seksinya menembus udara. Dia memiliki puncak yang tinggi dan lurus, pinggang yang ramping, bokong yang bulat sempurna, dan kaki yang ramping. Di bawah tatapan takjub banyak orang, dia langsung melewati sembilan jurang dan dengan cepat melewati kekuatan pembatas sembilan jurang. Weng-weng-weng. Saat dia melewati dengan seluruh kekuatannya, kekuatan yang membatasi itu menghancurkan lapisan demi lapisan. Gelombang suara menusuk terdengar terus-menerus, menyerang jiwanya. Namun, kekuatan serangannya sangat kuat. Api ada di mana-mana saat dia menyerang, dan kecepatan gerakannya bahkan lebih mengerikan. Hanya dalam sepuluh napas, dia telah melewati kekuatan pembatas sembilan jurang dan memasuki dunia tengah. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Orang-orang di luar sembilan jurang melebarkan mata mereka, dan dikejutkan oleh kekuatan wanita yang tiba-tiba muncul ini. 1063. Wanita Muda Yang Gagah Berani Ye Chen Feng, yang mengendarai Pegasus, mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak membuang waktu lagi dan menunggang Pegasus, yang meringkik ke arah langit dan berlari menuju sembilan jurang. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Sial, orang ini sangat sombong. Dia benar-benar mengendarai binatang iblis dan menyerbu ke sembilan jurang. Tidakkah dia tahu bahwa dia akan menderita serangan ganda? Huff, aku telah melihat terlalu banyak orang sombong seperti itu. Orang seperti ini tidak akan berperilaku baik jika dia tidak menghancurkan kepalanya. Kurasa dia akan jatuh dalam beberapa saat. Bahkan lelaki tua berambut putih dan wanita menawan, yang baru saja gagal dalam tantangan, mengungkapkan ekspresi mengejek. Mereka memejamkan mata dan terus memulihkan diri. Mereka tidak lagi memperhatikan Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Ye Chen Feng mengendarai Pegasus dan menyerbu ke sembilan jurang dengan momentum yang tak terbendung, dia segera diserang oleh batasan yang luar biasa. Pembatasan yang menakutkan bercampur menjadi satu dan membentuk pembatasan ganda yang ingin meledakkan Ye Chen Feng dan Pegasus. Menghadapi serangan pembatasan ganda, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Dia melakukan serangan telapak tangan di kehampaan. Sejumlah besar lima pola dao elemen menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan yang tumbuh semakin besar. Itu membanting dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Pembatasan ganda yang datang padanya bergetar hebat dan pecah seperti kaca. Kekuatan tangan lima elemen tidak berkurang sama sekali karena menghantam lapisan pembatas, langsung menghancurkan pembatas yang tingginya puluhan ribu kaki. Ye Chen Feng mengendarai Pegasus dan melewati lapisan pembatas pertama tanpa melambat. Dia bergegas menuju lapisan kedua pembatasan. Pada saat ini, sejumlah besar gelombang suara bergema dalam batasan yang berfluktuasi dengan keras. Itu seperti gelombang pasang atau jarum perak padat yang menusuk ke arah Ye Chen Feng dan roh jiwa Pegasus. Iya, ini suara dao agung. Setelah diserang oleh gelombang suara pembatasan, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia menyadari bahwa gelombang suara di sembilan jurang sebenarnya dibentuk oleh pola dao agung. Menarik. Aku ingin tahu apakah otak pemakan dewa dapat menyimpulkan suara dao agung yang terkandung dalam sembilan jurang. Ye Chen Feng sedikit tertarik dengan suara dao agung. Jika dia bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi salah satu kartu trufnya. Kuda surga, berhenti. Ye Chen Feng memerintahkan Pegasus untuk berhenti. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke sembilan jurang, menyimpulkan suara dao besar dan lintasan serangan yang terkandung di dalam sembilan jurang. Sementara otak pemakan dewa menyimpulkan, kekuatan pembatasan dan suara dao agung di sembilan jurang semakin kuat dan kuat. Mereka menyapu langit dan bumi seperti semburan, membombardir Ye Chen Feng dan Pegasus, menyerang jiwa mereka. Suara dao besar yang dihasilkan oleh sembilan jurang sangat kuat, dan di bawah serangan terus-menerus, Pegasus, yang berada di ambang menerobos ke tingkat binatang surgawi kelas sembilan, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aliran darah mengalir keluar dari telinganya, mewarnai surainya yang seputih salju menjadi merah. Melihat bahwa Pegasus tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kehendak dao yang kuat menyelimutinya, dengan mudah memblokir suara jalan agung dan serangan dari pembatasan. Maju. Pada saat ini, Ye Chen Feng terus bergerak maju dengan Pegasusnya. Seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dia langsung melewati lapisan kedua pembatasan dan diserang oleh pembatasan lapisan ketiga dan suara dao besar. Apa yang orang itu lakukan? Melihat sosok buram Ye Chen Feng mengendarai Pegasusnya, berhenti dan berjalan di sembilan jurang, kerumunan di luar sembilan jurang terkejut. Melanjutkan. Mengontrol otak pemakan dewa untuk memahami suara dao agung di lapisan ketiga pembatasan, Ye Chen Feng terus bergerak maju dengan Pegasusnya, memahami suara dao agung. Sial, sudah empat jam, dan dia masih menantang. Apakah pria itu kura-kura? Penatu Abai, menurutmu apa yang dilakukan pria itu? Mendengarkan suara dao agung yang semakin keras dan semakin keras di sembilan jurang, wanita menawan itu tersentak dan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Penatu Abai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bisa bertahan di sembilan jurang begitu lama, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Tidak sulit baginya untuk melewati sembilan jurang. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia tinggal di sana begitu lama. Seperti yang Ye Chen Feng duga, Ye Chen Feng mengendarai Pegasusnya dan menerobos delapan lapis batasan. Dia tiba di sembilan jurang dan menerima serangan paling kuat dari suara dao agung. Setelah empat jam pengurangan, otak pemakan dewa memantapkan lintasan serangan suara dao besar dan mengendalikan pola dao besar. Suara dao agung. Mata Ye Chen Feng tiba-tiba memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan dari bintang-bintang. Niat dao langit dan bumi, niat lima dao, dan niat dao hidup dan mati mengikuti lintasan serangan suara dao besar dan ditembakkan dari mulutnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara yang mengerikan itu seperti guntur dari sembilan surga, dan itu juga seperti raungan naga dan raungan harimau yang meledak di sembilan jurang. Gelombang suara yang bergulung langsung menghancurkan sembilan jurang yang tingginya ratusan ribu kaki, menyebabkan seluruh sembilan jurang bergetar. Apa? Suara apa ini? Apa yang terjadi di sembilan jurang? Mendengar suara dao besar yang tiba-tiba muncul di sembilan jurang, kerumunan di luar sembilan jurang begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Beberapa sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah dengan wajah pucat. Di saat berikutnya, pemandangan yang tak terlupakan muncul. Sembilan jurang yang memisahkan benua luar dan benua tengah pecah. Sejumlah besar retakan meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan hancur. Sial, satu raungan menghancurkan sembilan jurang. Apakah pria itu benar-benar manusia? Penatu Abai, tidakkah kamu merasa bahwa raungan yang menakutkan barusan sangat mirip dengan gelombang suara di sembilan jurang? Persepsi wanita menawan itu sangat tinggi. Dia memperhatikan misteri di balik raungan Ye Chen Feng dan bertanya dengan heran. Kamu mengatakan, mata Penatu Abai melebar dan mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Jika saya tidak salah, dia telah tinggal di sembilan jurang begitu lama. Dia seharusnya memahami gelombang suara di sembilan jurang. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia akan dapat melewati sembilan jurang dalam sekejap. Wanita menawan itu menebak. Monster, orang itu pasti monster. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Penatu Abai menggelengkan kepalanya dan sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng. Kuat, dia terlalu kuat. Melihat sembilan jurang yang telah dihancurkan oleh raungan Ye Chen Feng, Liu Mang mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menekan keterkejutan di hatinya. Pada saat ini, dia tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan token emas dan menyematkannya di kereta. Dia memerintahkan tiga kuda naga untuk tiba-tiba mempercepat dan menyerang langsung ke sembilan jurang yang retak. Di bawah penutup token emas, kereta Liu Mang tidak menemui hambatan apapun dan dengan mudah melewati sembilan jurang. Mereka mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan memasuki pegunungan yang terus-menerus di dunia tengah yang paling dekat dengan domen surga, di mana ki spiritual sangat padat dan ruangnya bahkan lebih stabil. Saat Ye Chen Feng dan Liu Mang sedang menuruni gunung, suara pertempuran sengit memasuki telinga mereka. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat wanita yang telah melewati sembilan jurang. Dia mengenakan jubah seni bela diri merah cerah dan memiliki sosok yang panas. Dia menggunakan Dao of Fire secara ekstrim dan bertarung sengit dengan lebih dari selusin seniman bela diri yang mengenakan baju besi hitam dan memancarkan demonik ki yang padat. Meski kekuatan wanita itu luar biasa, para seniman bela diri dari benua tengah jauh lebih kuat daripada dunia luar. Mereka memiliki metode yang tak ada habisnya dan, ditambah dengan keunggulan jumlah mereka, serangan wanita berbaju merah terus-menerus ditekan dan dia dalam bahaya. 1064. Berhenti Sebelum Ye Chen Feng bisa mengatakan apa-apa, Liu Mang, yang menatap sosok berapi-api gadis berpakaian merah itu dengan tatapan tajam dan ekspresi tergila-gila di wajahnya yang indah, mengangkat lengannya dan berteriak, Ayo pergi! Mendengar teriakan Liu Mang, para pria berbaju hitam mengabaikannya dan terus menyerang wanita berbaju merah dengan Dao Tresher's mereka. Mereka bertekad untuk melukainya. Astaga, apa kau tuli? Aku menyuruhmu berhenti, apa kau tidak mendengarku? Liu Mang memegang token emas tinggi-tinggi di atas kepalanya dan memerintahkan dengan keras seperti drum. Huff, keluarga Kekaisaran Kerajaan Sembilan Surga ingin memerintah kita. Melihat token emas di tangan Liu Mang, pria berbaju hitam yang mengelilingi wanita berbaju merah itu tidak tergerak dan menunjukkan ekspresi mengejek. Mereka berasal dari Kerajaan Kirin, jadi mereka secara alami mengabaikan perintah Kekaisaran Kerajaan Sembilan Surga Ilahi. Belum lagi, kekuatan Liu Mang hanya di Mystic Beast Master Realm, jadi mereka meremehkannya. Kakak Feng Chen, bisakah kamu membantu gadis itu? Melihat token di tangannya tidak dapat mengintimidasi Kerajaan Kirin, Liu Mang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Ye Chen Feng. Saudara Liu Mang, apakah Anda mengenalnya? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan bertanya. Liu Mang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cabul, tetapi jika saudara Feng Chen bersedia membantu, kita akan saling mengenal sebentar lagi. Mendesah. Melihat Liu Mang yang bejat, Ye Chen Feng dengan ringan menghela nafas di dalam hatinya dan agak terdiam. Namun, Ye Chen Feng sedikit terkejut dengan identitasnya. Ye Chen Feng tidak berharap Liu Mang memiliki latar belakang yang hebat dan sebenarnya adalah anggota keluarga Kekaisaran Kerajaan Sembilan Surga Ilahi. Di bawah permohonan Liu Mang yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng mengungkapkan jejak ketidakberdayaan dan berkata dengan suara yang dalam, Gadis itu, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa datang ke sisi kami untuk perlindungan. Tetaplah di sisi kami dan aku bisa jamin itu kamu akan baik-baik saja. Mendengar suara Ye Chen Feng, ekspresi pria berbaju besi hitam itu sedikit berubah dan mengungkapkan ekspresi marah. Namun, mereka masih memiliki keraguan tentang identitas Liu Mang dan tidak menyerang. Wanita berbaju merah dengan wajah pucat dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya melirik Ye Chen Feng yang tampak muda. Namun, karena bangga dan sombong, dia tidak meminta bantuan dan terus menyimpulkan dao api, mengatupkan giginya dan gigi. Sungguh gadis yang keras kepala. Melihat wanita berbaju merah itu tidak tergerak, sudut bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan ekspresi kekaguman. Kakak Feng Chen, cepat dan selamatkan dia. Sayang sekali jika wanita cantik seperti itu dipukuli, desak Liu Mang dengan cemas. Jangan khawatir, jika dia tidak bisa mengatasinya, dia akan meminta bantuan kita. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menunggu dengan sabar. Tari api. Pada saat wanita berpakaian merah itu diledakkan kembali oleh pasukan gabungan dari tiga pria lapis baja hitam, dia menggertakkan giginya dan mengabaikan luka di tubuhnya saat dia menyimpulkan fire dao inside hingga batasnya dan dengan paksa mengeksekusi gerakan terkuat yang dia miliki. Sekarang, wawasan dao api yang tak henti-hentinya naik berubah menjadi gelombang nyala api yang membakar udara dengan suara mendesis, dan energi mengerikan menyapu langit dan membakar ke arah sepuluh lebih pria lapis baja hitam. Ledakan Di bawah serangan fire dan setidak gelombang demi gelombang, serangan yang dilancarkan oleh orang-orang berbaju hitam itu dipatahkan. Gelombang api yang mengerikan membombardir tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Jika bukan karena fakta bahwa baju besi hitam yang mereka kenakan memiliki pertahanan yang kuat yang memblokir sebagian besar serangan, langkah ini sudah cukup untuk melukai mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Uff! Setelah satu gerakan itu, wanita berpakaian merah itu segera mengalami serangan balik dari kekuatan jiwanya, dan semua meridiannya rusak parah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan jika bukan karena pedang panjang di tangannya yang tertusuk ke tanah untuk menopang tubuhnya yang lemah, dia tidak akan mampu bertahan dan jatuh ke tanah. Sungguh kekuatan yang kuat Setelah menyaksikan kekuatan Fire Dance Heavenly Today, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Berdasarkan penglihatannya yang tajam, Fire Dance Heavenly Today yang dilakukan wanita berpakaian merah kemungkinan besar adalah teknik dao tingkat tinggi. Mengabaikan luka-lukanya dan melawan selusin pria lapis baja hitam, wanita berpakaian merah itu melirik Ye Chen Feng dan Liu Mang dari sudut matanya, menelan pil dan ingin segera pergi. Kemana Anda pikir Anda akan pergi? Tepat pada saat itu, dua pria lapis baja hitam yang terluka itu berteriak keras, menamparkan kantung penjinak binatang yang tergantung di pinggang mereka, melepaskan dua serigala hantu binatang surgawi level 8, tubuh mereka bersinar dengan lampu hijau hantu, panjang lebih dari 5 meter, memamerkan taring tajam mereka, menerkam ke arah wanita berpakaian merah. Melihat dua serigala hantu membuka rahang berdarah mereka untuk menggigitnya, wajah wanita berpakaian merah itu berubah, dan dia mengangkat pedang di tangannya untuk memblokir. Namun, lukanya terlalu parah, dan semua meridiannya telah terkoyak oleh serangan balik, dan dia hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan penuhnya. Dia tidak dapat memblokir serangan dari dua serigala hantu, dan pedang yang dia dorong dengan seluruh kekuatannya juga ditampar oleh salah satu serigala hantu. Melihat gigi tajam serigala hantu yang akan tenggelam ke leher putihnya yang ramping, dia bersiap untuk menggunakan upaya terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan sesosok buram muncul di belakang kedua serigala hantu, mengulurkan kedua tangan dan meraih kaki belakang mereka. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dua serigala hantu binatang surgawi level 8 terlempar, menyelamatkan nyawa wanita berpakaian merah itu. Saya tidak berharap Anda begitu keras kepala, tidak meminta bantuan kami pada saat kritis hidup dan mati. Ye Chen Feng berkata dengan lembut dengan senyum tipis saat dia melihat wajah cantik wanita berbaju merah yang sedikit pucat, yang memancarkan jejak kecantikan yang lembut. Huff! Aku khawatir kalian semua tidak berguna. Wanita berpakaian merah itu mendengus dingin, berkata dengan nada bermusuhan. Saya khawatir Anda salah menebak. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, dengan kekuatanmu, jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Anda! Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, wajah wanita berpakaian merah itu berubah, menunjukkan sedikit kegugupan. Pada saat itu, selusin pria lapis baja hitam yang telah menstabilkan luka mereka, masing-masing memegang senjata dao mereka sendiri, menyerbu, mengelilingi Ye Chen Feng. Enyah! Ye Chen Feng berbalik dengan tiba-tiba, suara menakutkan dari dao besar menyembur keluar dari mulutnya, seperti deru sungai, seolah-olah langit dan bumi akan meledak. Dengan satu raungan, dia mengirim mereka terbang puluhan meter jauhnya, mata mereka menjadi gelap saat mereka pingsan. Kamu? Siapa kamu? Melihat raungan Ye Chen Feng merobohkan selusin pria lapis baja hitam, hati wanita berpakaian merah itu memicu gelombang besar, saat dia bertanya dengan ngeri. Jangan gugup, saya tidak punya niat jahat terhadap Anda, saya juga tidak punya motif tersembunyi. Alasan mengapa saya menyelamatkan Anda adalah karena saya dipercayakan oleh teman saya. Ye Chen Feng menatap wajah sedikit panik wanita berpakaian merah itu dan berkata dengan lembut. Temanmu? Siapa temanmu? Wanita berpakaian merah mundur dua langkah, tidak berani mendekati Ye Chen Feng yang kekuatannya membuatnya takut. Teman saudara Feng Chen adalah saya. Pada saat ini, wajah kasar liumang muncul di belakang Ye Chen Feng. Melihat wanita berbaju merah yang masih sok itu, dia menampakkan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Siapa kamu? Wanita berpakaian merah itu bertanya dengan waspada. Aku pengagumu, bukan, aku bukan pengagumu. Kata liumang dengan wajah tebal, dengan wajah tulus. Apakah kamu sakit? Melihat wajah liumang yang tidak tampan, wanita berpakaian merah itu mundur dua langkah lagi dan berkata dengan marah. Liumang memandangi wanita berpakaian merah yang sepertinya sedang menghadapi musuh besar, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa itu? Wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening dan bertanya. Liumang berkata dengan wajah tebal, bisakah aku diam-diam menyukaimu? Kamu Chen Feng. Wanita berbaju merah. 1065. Baiklah, berhenti main-main. Tidak baik berlama-lama di sini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Ye Chen Feng terdiam saat melihat liumang yang tak tahu malu yang kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Nona, kondisimu saat ini sangat buruk. Saya menyarankan Anda untuk tidak turun gunung sendirian. Kalau tidak, jika terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Juga, meridian Anda yang rusak harus diperbaiki sesegera mungkin. Jika tidak, akan ada akibatnya. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa gadis berpakaian merah yang terluka parah akan pergi, dia memanggilnya dengan lembut. Kecantikan, Anda harus tinggal bersama kami. Selama aku bernafas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Liu Mang menepuk dadanya dan berjanji. Tuanku sedang dalam perjalanan. Jika Anda berani berkomplot melawan saya, Tuhan saya pasti akan mengubah Anda menjadi abu. Seperti yang dikatakan Ye Chen Feng, kondisi gadis berbaju merah itu sangat buruk. Dia harus memperbaiki meridiannya yang rusak sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kultifasinya di masa depan. Sekali lagi, jika saya ingin berkomplot melawan Anda, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Pil ini untukmu. Ini dapat membantu Anda memperbaiki meridian Anda yang rusak. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan pil Sudodao dengan kekuatan penyembuhan yang kuat dan melemparkannya padanya. Menangkap pil Sudodao yang dilemparkan oleh Ye Chen Feng, gadis berpakaian merah itu ragu-ragu lagi dan lagi. Akhirnya, dia menelan pil itu ke dalam perutnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa murni dilepaskan dari tubuhnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu dengan cepat memperbaiki meridiannya yang rusak. Beauty, biarkan aku membantumu ke gerbongku. Liu Mang melangkah maju dengan senyum menawan dan berkata dengan penuh pertimbangan. Tidak perlu, aku bisa berjalan sendiri. Gadis berpakaian merah itu benar-benar tidak menyukai Liu Mang yang berpenampilan kasar yang ditutupi rambut tebal seperti gorilla. Tubuhnya berkedip sedikit dan menghindarinya. Dia berkata dengan dingin. Anda naik kuda saya, ayo pergi. Ye Chen Feng memimpin Pegasus dan berkata. Melihat Pegasus dengan kekuatan ilahi yang luar biasa, surainya seperti salju tanpa jejak kenajisan. Itu memiliki sepasang sayap. Gadis berbaju merah itu langsung menunjukkan kesukaannya. Setelah ragu sejenak, dia berbalik dan menunggangi Pegasus. Cantik, bagaimana kamu memprovokasi orang-orang dari kerajaan Kirin itu? Liu Mang berusaha mendekati wanita berbaju merah itu. Melihat wajahnya yang lembut, dia terus menggodanya. Cantik, kamu dari mana? Apakah anda datang ke dunia tengah untuk berlatih? Cantik, pria seperti apa yang kamu suka? Apakah anda pikir saya kuat? Meskipun wanita berbaju merah yang diam-diam menyembuhkan mengabaikan Liu Mang, dia tidak menyerah dan terus bertanya tanpa malu. Pada akhirnya, wanita berbaju merah itu kesal dengan pertanyaannya. Dia dengan keras memperingatkannya beberapa kali sebelum akhirnya menjadi patuh. Huh, jika Liu Mang ini mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi alih-alih menjemput gadis, kekuatannya mungkin tidak hanya di alam leluhur binatang buas mistik. Ye Chen Feng benar-benar terdiam saat memikirkan bagaimana Liu Mang masih memiliki empat istri cantik di gerbongnya sementara dia mengejar gadis lain. Di malam hari, kelompok Ye Chen Feng meninggalkan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi ke langit dan medan rumit gunung Jifeng. Di bawah pimpinan Liu Mang, mereka tiba di sebuah kota kecil dengan kebiasaan rakyat sederhana untuk menetap dan beristirahat. Siapa mereka? Ketika wanita berbaju merah melihat empat wanita cantik luar biasa mengenakan gaun kasa dan makeup ringan keluar dari kereta, dia terkejut dan bertanya. Mereka adalah empat selir baruku. Liu Mang memperkenalkan, tapi jika kamu bersedia bersamaku, aku akan segera menceraikan mereka dan hanya mencintaimu. Enyah. Mendengar perkataan Liu Mang, wanita berbaju merah itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Jika bukan karena dia belum pulih dari luka-lukanya dan takut akan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, dia pasti sudah naik dan mencekik Liu Mang yang tak tahu malu sampai mati. Malam berlalu dengan cepat, cahaya fajar menyinari bumi. Hari baru telah tiba. Setelah malam penyembuhan, wanita berbaju merah pada dasarnya telah memperbaiki meridiannya yang rusak dengan bantuan pil sudo dao yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Tetapi karena pertempuran di gunung Jifeng, dia terluka parah. Tanpa beberapa hari, dia tidak akan bisa pulih ke keadaan semula. Apakah Anda ikut dengan kami atau berpisah dari kami di sini? Setelah makan sarapan yang dimasak dengan makanan spiritual, Ye Chen Feng menatap wanita berbaju merah yang kulitnya telah pulih dengan baik dan bertanya dengan lembut. Aku akan menunggu tuanku di sini. Dia akan segera datang menjemputku. Wanita berbaju merah menyesap teh dengan gumpalan energi spiritual melayang-layang dan berkata dengan lembut. Dalam hal ini, mari kita berpisah di sini. Meskipun wanita berbaju merah itu sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat panas, Ye Chen Feng tidak tertarik padanya dan berkata dengan enteng. Cantik, kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu. Mendengar bahwa dia akan berpisah dari wanita berbaju merah, Liu Mang memegangi dadanya dan berkata dengan getir. Kemudian Anda bisa pergi mati. Wanita berbaju merah memelototinya dan berkata dengan garang. Liu Mang. Oke, mari kita bertemu lagi jika takdir menghendaki. Ye Chen Feng menarik Liu Mang yang enggan dan hendak bangun dan pergi. Tiba-tiba, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan melihat keluar penginapan. Dia melepaskan Liu Mang dan berkata dengan dingin, orang-orang itu akan datang. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng keluar dari penginapan dengan ekspresi tenang. Ketika dia tiba di luar, dia melihat dua belas pria berbaju besi hitam yang pingsan karena aumannya kemarin. Mereka ditemani oleh dua pria berbaju emas yang memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajah mereka. Mereka memancarkan niat membunuh yang kuat saat mereka memblokir pintu masuk penginapan. Dua komandan, dia menghina kerajaan Kirin tadi malam dan melukai kita. Salah satu pria berbaju hitam memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kalian punya nyali, kalian bahkan berani menyentuh rakyat kerajaan Kirin. Salah satu komandan baju besi emas berkata dengan angkuh, menyerahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Sialan, siapapun yang berani mengacau, aku akan membunuh sembilan generasi mereka. Pada saat ini, Liu Mang keluar dengan token Kaisar Sembilan Langit di tangannya dan berkata dengan dominan. Token Kaisar Sembilan Langit, Anda berasal dari keluarga Kekaisaran Sembilan Langit. Melihat token emas di tangan Liu Mang, ekspresi kedua komandan baju besi emas itu sedikit berubah. Meskipun mereka bukan dari Kerajaan Ilahi Sembilan Langit, keluarga Kekaisaran dari tiga Kerajaan Ilahi memiliki status tinggi. Tidak peduli keluarga kerajaan mana yang mereka sakiti, mereka akan berada dalam masalah besar. Namun, ketika dua komandan lapis baju emas melihat wanita berpakaian merah dan empat istri cantik Liu Mang berjalan keluar di ujung kelompok, mata mereka berbinar dengan sedikit keinginan. Itu benar, kakekmu Liu Mang berasal dari Kerajaan Ilahi Sembilan Langit. Liu Mang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan ingin memamerkan status bangsawannya di depan wanita berbaju merah. Huff, sejak kapan keluarga Kekaisaran Sembilan Langit memiliki nama keluarga Liu? Kamu jelas-jelas palsu. Kedua komandan baju besi emas saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain. Mereka datang dengan rencana dan berkata dengan dingin. Wajah Liu Mang menjadi gelap dan berkata dengan dominan, buka mata anjingmu dan lihat apakah kakekmu Liu Mang berasal dari keluarga Kekaisaran Sembilan Langit. Saat dia berbicara, Liu Mang menggunakan kartu truf yang jarang dia gunakan. Boneka bersisik emas terbang keluar dari cincinnya dan muncul di sampingnya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki kekuatan luar biasa. Sebuah boneka yang disempurnakan oleh keluarga Kekaisaran Sembilan Langit Kerajaan Ilahi. Oke, 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 maaf sudah menyinggungmu hari ini. Di bawah intimidasi boneka bersisik emas, kedua komandan baju besi emas itu ketakutan dan ingin pergi setelah meninggalkan kata-kata yang mengancam. Pada saat ini, kehadiran yang menakutkan tiba-tiba muncul dan menekan seperti gunung yang mengjulang tinggi. Kehadiran ini begitu kuat bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia merasakan bahaya dan ketakutan. Semua rambut di tubuhnya berdiri seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. 1066. Menguasai. Merasakan aura mengerikan yang turun dari langit, wanita berbaju merah itu tidak ketakutan, tapi bahagia. Dia berteriak pada langit yang berjatuhan dengan keras. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Detik berikutnya, seorang wanita berbaju putih terbang mendekat. Dia memiliki temperamen yang mulia dan dunia lain, dan wajahnya yang seperti batu giyok tidak memiliki riasan sedikitpun, tetapi dia sangat cantik. Sosoknya yang cantik bergoyang saat dia terbang. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, dia tidak bisa tidak kagum pada pandangan pertama wanita ini. Dia terpesona oleh wajah cantiknya. Dia tidak menyangka akan ada wanita cantik di dunia ini. Dia membuat orang ingin memeluknya hanya dengan melihatnya. Liu Mang di sampingnya bahkan lebih tak tertahankan. Air liur mengalir keluar dari mulutnya. Dia melihat wanita cantik yang semakin dekat dan dekat. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Jika bukan karena aura kuat yang dikeluarkan oleh wanita cantik itu, Liu Mang akan naik untuk berbicara dengannya. Yelin, kamu baik-baik saja. Wanita dengan cahaya suci keluar dari lukisan dan mendarat di samping wanita berbaju merah. Dia berkata dengan penuh perhatian. Guru, muridmu baik-baik saja. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, tetapi murid Anda dapat melarikan diri berkat bantuan mereka. Jika tidak, murid Anda tidak akan dapat melihat Anda lagi. Mereka ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu, bukan? Wanita cantik itu memandang para penguasa kerajaan Kirin yang berada di bawah tekanan besar dan berkeringat di dahi mereka dan berkata dengan dingin. Senior, tolong jangan marah. Ini semua salah kita. Maafkan kami demi kerajaan Kirin. Kami tidak akan berani memprovokasi murid Anda di masa depan. Meskipun wanita cantik itu tidak mengungkapkan niat membunuh apapun dan sangat cantik, kedua komandan lapis baja emas itu merasa seperti sedang menghadapi Grim Reaper. Mereka menurunkan postur tubuh mereka dan berkata, Apakah Anda pikir Anda adalah Kian Hongyan? Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi hanya karena Anda menginginkan saya? Wanita cantik itu berkata dengan tenang. Tapi ketika penguasa kerajaan Kirin mendengarnya, itu seperti guntur dari surga ke-9. Itu mengguncang jiwa mereka dan membuat mereka takut. Kian Hongyan yang disebutkan wanita cantik itu adalah Kaisar Ilahi Kerajaan Kirin saat ini. Dia adalah salah satu orang paling kuat di dunia tengah. Senior, tolong selamatkan hidupku. Junior ini benar-benar tahu kesalahannya. Mendengar wanita cantik itu menyebut nama Kaisar Ilahi Kerajaan Kirin, para penguasa Kerajaan Kirin benar-benar ketakutan. Mereka semua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, memohon padanya untuk mengampuni nyawa mereka. Anda tidak pantas mendapatkan belas kasihan saya. Melihat ahli Kerajaan Kirin, yang sangat ketakutan hingga wajahnya kehabisan darah dan memohon belas kasihan, wanita cantik itu tetap tidak bergerak dan berbicara tanpa jejak emosi. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menjalin pola api. Dalam sekejap, mereka terbakar menjadi abu. Mendekut. Ketika Liu Mang menyaksikan metode kejam wanita cantik itu untuk membakar para ahli Kerajaan Kirin hanya dengan lambayan tangannya, dia sangat ketakutan hingga dia menggigil. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke wajah cantiknya. Dia tidak ingin membuatnya marah dan kehilangan nyawanya tanpa alasan. Sungguh teknik yang mengejutkan. Kekuatan semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada Qianling of Gojoseon. Mungkinkah orang ini adalah ahli nirvana Heavenly Realm? Ye Chen Feng juga terkejut dengan kekuatannya yang mengejutkan dan menebak kekuatannya. Anda menyelamatkan murid saya. Hadiah seperti apa yang Anda inginkan? Selama Anda mengatakannya, saya akan memuaskan Anda. Wanita cantik itu perlahan berbalik dan menatap Ye Chen Feng yang tenang dan Liu Mang yang berkeringat. Dia berbicara tanpa jejak emosi. Senior, jangan khawatir tentang itu. Liu Mang berkata dengan ketakutan. Melihat kekuatannya yang mengejutkan, Liu Mang tidak berani meminta hadiah, juga tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki alam Qian Kun, tidak takut padanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena senior telah bertanya, maka aku tidak akan menahan diri. Aku ingin Ancient Heaven Swan Finn, Ganoderma Darah Phoenix dan Bunga Dewa Matahari. Apakah kamu memilikinya? Tidak, saya belum pernah mendengar salah satu dari tiga hal yang Anda minta. Wanita cantik itu sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen Feng dengan persona yang berbeda. Dia berkata dengan ringan, ubah kondisimu. Dalam hal ini, saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan tentang itu. Di seluruh benua douhun, tidak sembarang orang yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang hadiah denganku, Yan Ruyu. Si cantik tiada taraf perlahan berkata, suaranya dipenuhi dengan aura mendominasi yang mengatakan, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya. Senior Yan Ruyu adalah kecantikan nomor satu di dunia tengah, Yan Ruyu. Sebagai anggota keluarga kerajaan-kerajaan Ilahi Sembilan Surga, Liu Mang telah mendengar namanya dan tahu seperti apa keberadaannya di kerajaan itu. Meskipun dia adalah seorang kultifator gelandangan, karena kecantikannya, dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, statusnya di dunia tengah sangat istimewa. Bahkan ketiga raja dewa tidak berani menyinggung perasaannya. Desas-desus mengatakan bahwa raja-raja yang salir dari kerajaan Ilahi Sembilan Surga semuanya adalah pengejarnya. Namun, standar Yan Ruyu sangat tinggi, jadi tidak ada yang bisa memenangkan hatinya. Waktu saya terbatas, saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Setelah 10 napas, saya akan pergi. Yan Ruyu berkata dengan dingin. Terima kasih atas kebaikanmu, Junior akan menyerah pada hadiahnya. Ye Chen Feng melirik wajah cantik Yan Ruyu dan berkata tanpa ragu. Saya juga akan menyerah. Setelah mengetahui identitas Yan Ruyu, Liu Mang semakin tertekan oleh auranya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata. Karena itu masalahnya, saya tidak akan memaksa Anda. Setelah mengatakan itu, Yan Ruyu tidak ragu-ragu dan terbang bersama wanita berbaju merah itu, menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Saudara Liu Mang, ayo pergi juga. Setelah Yan Ruyu dan wanita berpakaian merah itu terbang, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan kota kecil yang benar-benar sunyi karena aura Yan Ruyu. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan kota kecil, Ye Chen Feng, yang sedang menunggang Pegasus, melirik ke arah pohon kuno di bagian barat laut kota. Itu memiliki daun yang subur dan memancarkan jejak energi spiritual. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya pergi, tiga sosok muncul di belakang pohon kuno. Ketiganya adalah kaisar binatang tempur level 5. Mereka juga jagoan di dunia tengah. Saudara Liu Mang, karena Anda memiliki wayang sisi kemas, saya tidak akan melindungi Anda lagi. Mari kita berpisah di sini. Tidak nyaman berada di sisi Liu Mang. Setelah meninggalkan kota sederhana ini, Ye Chen Feng ingin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tunggu Saudara Feng Chen, izinkan saya membawa Anda ke tempat yang baik dulu. Liu Mang menyipitkan mata kecilnya dan berkata dengan senyum ambigu. Di mana itu? Melihat wajah kasar Liu Mang, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, kata Liu Mang dengan cara yang membingungkan. Juga, tempat itu sangat terinformasi, dan ada banyak sekali harta yang datang setiap hari. Jika Saudara Feng Chen ingin membeli alkimia bahan, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda di sana. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengendarai pegasusnya dan mengikuti di belakang kereta Liu Mang, yang sangat bersemangat. Mereka berpacu di jalan lurus. Setelah tiga hari perjalanan, mereka memasuki Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Di tepi Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, Ye Chen Feng melihat sebuah kota yang jauh. Skala kota jauh melebihi benua luar. Ada formasi besar yang mengambang di langit. Karena pengaruh formasi di langit, Ye Chen Feng tidak bisa melihat kota dengan jelas. Namun, kota sebesar itu masih memberinya kejutan besar. Mereka akhirnya tiba di kota tanpa malam. Melihat kota besar di kejauhan, mata Liu Mang berbinar. Dia mengendarai tiga kuda naga dan memimpin Ye Chen Feng ke kota tanpa malam yang ramai dan mewah. 1067 Haha, kota tanpa malam. Aku, Liu Mang, di sini lagi. Dengan token Kaisar Sembilan Surga di tangan, Liu Mang membawa Ye Chen Feng ke kota tanpa malam tanpa membayar biaya apapun. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa skala kota-kota di dunia tengah jauh melebihi benua luar, dia masih terpana dengan pemandangan di depannya ketika dia memasuki kota tanpa malam. Di dalam Nihles City, ada bangunan menjulang setinggi ratusan meter yang mencapai awan. Pegunungan yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui mengelilingi kota tanpa malam. Dan di tebing pegunungan ini, terdapat bangunan megah yang dibangun dengan kahlian luar biasa. Aliran ki spiritual mengalir dari gedung-gedung ini seperti bimasakti. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dan di jalan-jalan lebar, ada banyak jenius muda yang luar biasa di mana-mana. Jika para jenius muda ini ditempatkan di benua luar, mereka pasti akan menjadi penerus yang paling menonjol dari sekte masing-masing. Tapi di Nihles City, mereka tampak biasa saja. Dunia tengah benar-benar layak menjadi benua yang paling dekat dengan domain surga. Ini menghasilkan jenius yang luar biasa. Melihat gedung-gedung megah di Nihles City, para jenius di jalanan, dan ki spiritual yang kaya di udara, Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Orang dapat membayangkan bahwa di lingkungan ini, kecepatan kultivasi seseorang setidaknya sepuluh kali lebih cepat daripada di luar. Menambah warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang biasa-biasa saja bisa menjadi raja yang tiada taranya di benua tengah, apalagi para jenius puncak itu. Bagaimana, Saudara Feng Chen, kota tanpa malam ini tidak buruk, kan? Liu Mang menyipitkan matanya dan mengamati jalanan. Setiap kali dia melihat seorang wanita menggerahkan mengenakan pakaian terbuka, dia akan mengungkapkan ekspresi gembira. Tidak buruk, Ye Chen Feng mengangguk. Meskipun kota tanpa malam berada di tepi Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, itu sangat terkenal di seluruh Kerajaan Ilahi. Di sini, selama Anda memiliki kristal jiwa yang cukup, Anda bisa menjadi kaisar. Selain itu, Nihles City adalah kota perdagangan terkenal di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Banyak barang langka bisa muncul di sini. Bahkan ada desas-desus bahwa seseorang pernah menukar harta karun Gu Dao di sini. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Malam ini, aku akan membawamu ke pavilion bulan air untuk memperluas wawasanmu. Aku jamin kamu akan bersenang-senang sampai melupakan rumah. Kakak Liu Mang, kamu cari tempat tinggal dulu. Aku akan pergi jalan-jalan. Sampai jumpa nanti malam. Ye Chen Feng sedikit tertarik dengan kota tanpa malam. Dia ingin memancing harta karun di sini dan menanyakan tentang tiga bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah suci surgawi. Ada terlalu banyak rumah bordil dan kasino di Nihles City. Setelah berpisah dari Liu Mang, Ye Chen Feng menyimpan kuda surga ke alam semesta dan berjalan-jalan di sekitar kota tanpa malam sendirian. Dia menemukan bahwa Nihles City dipenuhi dengan rumah bordil dan kasino. Bahkan pada siang hari, masih banyak wanita berpakaian bagus yang berdiri di luar rumah bordil, mengenakan pakaian terbuka dan melirik genit untuk menarik bisnis. Namun, Ye Chen Feng dengan sepenuh hati mengejar dao agung tertinggi dan telah melihat terlalu banyak keindahan yang menakjubkan. Jadi, kecantikan di rumah bordil tidak menarik baginya. Segera, dia tiba di sebuah bangunan berbentuk pagoda di Nihles City. Ada dua singa giok putih duduk di pintu masuk. Itu adalah bangunan harta karun yang sangat bising. Meskipun harta di benua tengah jauh melampaui yang ada di dunia luar, harta biasa tidak lagi cukup untuk menarik perhatian Ye Chen Feng. Selain itu, tiga bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat pelet pemecah Saint Surgawi terlalu langka. Dia pergi ke tiga paviliun harta karun berturut-turut dan tidak menemukan apapun. Namun, saat dia berjalan-jalan di sekitar bangunan harta karun, dia secara tidak sengaja mendengar banyak berita menarik. Di antara mereka, bangsa Dewa Sembilan Surga mengumumkan kepada dunia bahwa pangeran ketiga, di Fei Yang, menonjol dari pangeran lain dan menjadi kaisar bangsa Dewa Sembilan Surga. Berita ini semakin membangkitkan minatnya. Dan Liu Mang tidak ragu untuk bergegas kembali dari benua lain. Seharusnya untuk berpartisipasi dalam upacara akbar di Fei Yang. Selain di Fei Yang menjadi kaisar Sembilan Langit. Untuk berita kaisar Sembilan Surga Bangsa Ilahi, Ye Chen Feng juga mendengar berita yang menarik baginya. Artinya, Aula Langit sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi alkimia dan pandai besi skala tertinggi. Pada saat itu, ahli alkimia dan pandai besi dari tiga bangsa ilahi dan banyak keluarga tersembunyi akan berpartisipasi. Di malam hari, Ye Chen Feng menerima pesan dari Liu Mang. Di luar rumah bordil yang terang-benderang dan berdekorasi mewah yang disebut rumah bordil Suyue, dia melihat Liu Mang yang berdandan dan mengenakan pakaian cantik dan memegang kipas lipat pegunungan dan sungai. Saudara Feng Chen, Anda akhirnya di sini. Jika Anda tidak datang, kami tidak akan dapat menemukan gadis yang baik. Melihat Ye Chen Feng perlahan berjalan di malam hari, Liu Mang segera menghampirinya dan dengan tidak sabar menariknya ke rumah bordil Suyue yang dipenuhi dengan aroma kosmetik. Oh, bukankah ini Tuan Muda Liu? Anda belum pernah ke sini untuk waktu yang lama. Cepat masuk! Ye Chen Feng dan Liu Mang baru saja masuk ke rumah bordil Suyue ketika seorang wanita cantik mengenakan gaun kasa merah cerah dengan sosok menggerahkan memperhatikan mereka dan berjalan mendekat. Meskipun penampilan wanita cantik ini tidak bisa dianggap sangat cantik, persona yang dia pancarkan secara tidak sadar sudah cukup untuk membuat hati seseorang goyah. Saudari Mei, cepat atur kamar pribadi untukku dan temukan beberapa gadis untuk minum bersama kita. Jika kita bersenang-senang hari ini, aku akan memberimu banyak hadiah. Liu Mang dengan sangat terampil menggosok pantat wanita cantik itu saat dia menyipitkan matanya dan berkata dengan gaya yang kaya dan sombong. Hehehe, tidak masalah. Malam ini, saya jamin Tuan Muda Liu akan bahagia seperti makhluk abadi dan melupakan rumah. Wanita cantik itu dengan ringan menamparkan tangan Liu Mang dan berkata dengan senyum menawan. Dia memeluk lengan Liu Mang dan secara pribadi membawa mereka ke sebuah ruangan berdekorasi elegan yang dipenuhi dengan aroma anggrek yang samar. Ada meja, kursi, tempat tidur, dan lemari. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh wanita cantik mengenakan gaun kasa putih dan riasan ringan muncul di ruangan itu. Karena mereka telah menerima pelatihan khusus, setiap cemberut dan senyuman mereka secara tidak sengaja mengungkapkan ekspresi pemalu dan genit. Mata mereka bersinar dengan pesona dan bibir merah cerah mereka menarik hati Liu Mang seperti racun, membuatnya sulit untuk berpaling setelah melihat mereka. Selain pesona mereka, mereka juga memiliki kekuatan yang lumayan. Sepuluh wanita ini semuanya berada di alam Mystic Beast Ancestor. Dua dari mereka bahkan lebih tinggi dari Liu Mang, yang merupakan leluhur binatang Mystic Level 4. Dengan bakat dan kekuatan mereka, jika mereka berada di benua luar, mereka pasti akan menjadi sosok seperti putri dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Namun di sini, mereka hanya bisa membuang kesopanan mereka, melepas pakaian mereka, dan mengungkapkan keseksian dan semangat mereka untuk melayani para tamu yang memilih mereka. Mereka siap diserang kapan saja. Tidak buruk, tidak buruk. Gadis-gadis ini tidak buruk. Aku suka semuanya. Biarkan mereka semua tinggal. Liu Mang memandang ke sepuluh wanita muda itu dengan mata berbinar dan berkata dengan sangat heroik. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Dia berkata dengan lembut, merayu jiwa Liu Mang. Kemarilah dan biarkan aku melihat. Setelah kamu melayani kami dua bersaudara, aku akan memberimu banyak hadiah. Liu Mang berkata dengan gagah berani. Meskipun Liu Mang kaya dan sombong, dan sangat boros, Ye Chen Feng, yang sangat tampan, menarik perhatian para wanita ini. Namun, ketika mereka mendekati Ye Chen Feng dan menggodanya, mereka secara misterius merasakan niat membunuh Ye Chen Feng. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Kakak Liu Mang, kamu bermain sendiri. Aku akan melihatnya. Ye Chen Feng benar-benar tidak tertarik sedikitpun pada wanita yang mengenakan pakaian terbuka ini, jadi dia bangkit dan pergi. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, Liu Mang tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, dia benar-benar terpikat oleh wanita di depannya. Minatnya benar-benar terangsang dan dia tidak mengejarnya. Sama seperti Liu Mang dengan bersemangat bermain-main dengan wanita-wanita ini yang membuat seluruh tubuhnya mendidih, dia tidak tahu bahwa bahaya perlahan mendekatinya. 1068 Hum, suara sitar, suara sitar yang indah. Meninggalkan menara Suiyue, yang dipenuhi dengan aroma kemewahan dan anggur, Ye Chen Feng tiba-tiba mendengar suara sitar yang menenangkan dan merdu. Kedengarannya seperti aliran lambat di pavilion belakang menara Suiyue, menyebar perlahan di bawah langit malam. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Suara grid dao, suara sitar mengandung suara grid dao. Setelah mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa jiwanya beresonansi dengan suara sitar dari jauh. Dia benar-benar merasakan suara grid dao dalam suara sitar. Tiba-tiba, suara merdu sitar menjadi tergesa-gesa, tajam, dan bersemangat, seperti ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang di kehampaan, seperti gelombang-begelombang yang menamparkan karang yang terendam, membawa Ye Chen Feng ke zona tersebut. Otak pemakan dewa tanpa sadar beroperasi, pola dao agung muncul di benaknya, perlahan menyatu dengan suara sitar dan beresonansi dengannya. Dalam musik sitar, Ye Chen Feng melihat cahaya dan bayangan yang mengalir, menyentuh nyanyian angin dan keanggunan bulan. Ada seribu kata, dao tanpa akhir, dan logika yang sama. Saat Ye Chen Feng tenggelam dalam suara sitar, suara grid dao yang berkedip di benaknya menjadi semakin sinkron dengan suara sitar. Ketika tubuh dan pikirannya diintegrasikan ke dalam musik, terkadang itu bijaksana dan terus-menerus, terkadang mengguncang hutan, dan terkadang tiba-tiba berhenti, membangunkan Ye Chen Feng dengan suara sitar. Hilang? Mengapa suara sitar tiba-tiba menghilang? Ye Chen Feng mengerutkan kening, dan perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus mendengarkan, pemahamannya tentang suara dao agung akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan jiwanya dapat disublimasikan. Tetapi pada saat kritis ini, suara sitar yang beresonansi dengan jiwanya dan suara dao agung menghilang, yang membuatnya sedikit tertekan dan tertekan, ragu apakah akan menemukan orang yang memainkan sitar atau tidak. Pada saat ini, seorang wanita anggun dan menyenangkan yang mengenakan gaun sutra hijau zamrut dan riasan ringan perlahan berjalan di malam yang gelap. Dia menilai Ye Chen Feng, yang berdiri di tepi danau dengan sosok tinggi dan lurus serta jejak semangat heroik. Dia berkata tidak dengan dingin atau hangat, kamu pasti orang yang beresonansi denganku. Merindukan. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat wanita muda tapi cantik tiada taraf dalam gaun hijau dengan sedikit kesombongan di matanya. Jika Anda adalah orang yang beresonansi, ikutlah dengan saya. Nona muda kami mengundang Anda. Setelah dia selesai berbicara, wanita berbaju hijau tidak lagi memperhatikan Ye Chen Feng. Dia berbalik dan berjalan menuju pavilion belakang gedung Suiyue. Meskipun wanita berbaju hijau itu agak kasar, Ye Chen Feng tidak keberatan. Dia mengikutinya di sepanjang jalan yang berkelok-kelok dan melewati lapisan tipis pembatasan ruang. Mereka tiba di pavilion kayu yang sangat elegan dan antik di sisi bambu hijau. Ada sungai yang mengalir di sampingnya. Sebelum Ye Chen Feng bisa masuk ke pavilion kayu, suara gukin yang tiba-tiba menghilang terdengar lagi. Seolah-olah itu datang dari kedalaman gunung dan lembah, mengalir kepikiran Ye Chen Feng dan beresonansi dengan suara jalan agung yang telah dia pahami. Suara sitar datang dan pergi dengan cepat. Sebelum Ye Chen Feng selesai, seorang wanita mengenakan kipau putih bersulam akar teratai muncul di pintu masuk pavilion kayu. Wanita itu sangat cantik, alisnya sehalus bulan sabit, hidungnya mancung, dan bibir merah mudanya membawa godaan yang fatal. Setiap cemberut dan senyumnya sangat menawan. Sosoknya bahkan lebih sempurna. Di bawah kontras kipau, lekuk tubuhnya naik dan turun, menguraikan busur indah yang akan membuat orang pusing. Lu Yu menyapa Tuan Muda, saya lalai sekarang, jadi saya harap Tuan Muda tidak tersinggung. Hua Lu Yu menatap Ye Chen Feng dengan tatapan lembut. Suaranya seperti oriole yang terbang keluar dari lembah, jernih dan bergerak. Tidak. Melihat penampilan Hua Lu Yu yang sangat cantik, Ye Chen Feng dengan lembut menjawab. Tuan Muda adalah takdirku, jadi aku meminta cuyar untuk mengundang Tuan Muda ke sini. Apakah Tuan Muda punya waktu untuk bertukar suara jalan besar dengan saya? Melihat mata jernih Ye Chen Feng, Hua Lu Yu mengungkapkan senyum menawan dan dengan lembut bertanya. Tentu saja, saya juga ingin meminta bimbingan, jadi kata Ye Chen Feng dengan senang hati. Cuyar, buatkan aku sepoci teh hijau sebelum hujan. Tuan Muda, silakan masuk. Sikap Hua Lu Yu sangat rendah hati saat dia secara pribadi mengundang Ye Chen Feng ke pavilion kayu. Sangat harum. Berjalan ke pavilion kayu. Ye Chen Feng segera mencium aroma unik seorang wanita yang melayang di udara. Giyok putih susu bertatahkan di dinding dan dua tanaman spiritual yang ditempatkan di sudut ruangan menambah spiritualitas ruangan. Tempat tidur berukir indah bertatahkan batu giyok, perabotan pajangan yang terbuat dari kayu kuno, dan tungku apung membuat ruangan menjadi lebih sederhana dan tenang. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng memang ditempatkan di bawah jendela. Gukin tujuh senar ditutupi dengan pola kuno. Dan dari aura yang dipancarkan oleh Gukin, Gukin ini diduga sebagai instrumen Tao kelas atas. Tuan Muda, silakan duduk. Hua Lu Yu berkata dengan lembut. Kemudian dia berjalan ke baskom berisi mata air dingin. Setelah mencuci tangannya, dia duduk di samping Gukin. Tuan Muda, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Kamu Chen Feng. Kata Ye Chen Feng tanpa menyembunyikan apapun. Kamu Chen Feng. Hua Lu Yu dengan hati-hati membaca nama Ye Chen Feng dan bertanya, Tuan Muda, berapa banyak lapisan suara jalan besar yang telah Anda pahami. Saya baru saja bersentuhan dengan suara jalan agung belum lama ini. Saya hanya memahami lapisan ketiga surga, kata Ye Chen Feng dengan jujur. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa meskipun pemahaman Ye Chen Feng tentang suara jalan besar itu dangkal, dengan bantuan otak pemakan dewa, dia dapat mengintegrasikan niat Tao lain ke dalam suara jalan besar dan meningkatkan kekuatan suara dari jalan agung. Pada lapisan ketiga dari suara jalan agung, Hua Lu Yu bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Muda, beberapa tahun yang lalu, saya memperoleh sebuah lagu kuno secara kebetulan. Saya ingin meminta Tuan Muda memberi saya beberapa petunjuk. Petunjuk tidak mungkin, tapi kita bisa mendiskusikannya. Ye Chen Feng sedikit tersenyum. Tuan Muda, tolong dengarkan. Jari-jari putih ramping Hua Lu Yu dengan ringan menyentuh senar Gukin. Suara indah Gukin mengalir ke hati Ye Chen Feng seperti aliran ceria, memabukkannya. Saat Hua Lu Yu memainkan Gukin, Ye Chen Feng menutup matanya. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan membentuk sejumlah besar pola jalan agung. Itu bergabung dengan suara lembut Gukin Hua Lu Yu dan beresonansi dengannya, membentuk sejumlah besar penglihatan di ruangan itu. Dipengaruhi oleh visi musik, wajah tenang Hua Lu Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia perlahan menutup matanya, memainkan Gukin dan memahaminya. Cuyar, yang sedang berdiri di depan pintu dengan poci teh, semakin terpesona oleh suara Gukin. Dia mengikuti suara Gukin, yang terkadang merdu, terkadang sedih, terkadang dalam, dan terkadang lembut. Dengung, dengung, dengung. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Apakah itu malam, siang, atau seabad. Cuyar, Ye Chen Feng dan Hua Lu Yu bergetar pada saat bersamaan. Keduanya disublimasikan. Lagu ini seharusnya hanya ada di langit. Sangat jarang mendengarnya di dunia manusia. Ketika lagu berakhir, mereka bangun. Ye Chen Feng tidak bisa tidak memuji Hua Lu Yu, yang bermandikan sinar bulan. Dia seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana. Setelah resonansi barusan, Ye Chen Feng telah memperoleh banyak hal. Tidak hanya jiwanya dihaluskan, tetapi pemahamannya tentang suara jalan agung juga naik ke tingkat yang baru. Tuan muda terlalu memuji Hua Lu Yu. Hua Lu Yu tersenyum menawan. Baru saja, ketika saya beresonansi dengan Tuan muda, saya juga menyempurnakan suara jalan agung. Pemahaman nona muda tentang suara jalan besar memang mencengangkan. Namun, saya merasa ada kekurangan. Ye Chen Feng menyesap teh roh yang dituangkan cuyar untuknya dan perlahan berkata. Mata Hua Lu Yu berbinar dan dia berkata dengan rendah hati. Nona muda Lu Yu, dengarkan baik-baik. Saya akan menggunakan grit path sound untuk memainkan sebuah lagu. Ye Chen Feng perlahan menutup matanya. Otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat. Pola suara jalan agung dengan cepat menyatu dan memainkan lagu yang membuat darah seseorang mendidih. Suara grit path yang tergesa-gesa seperti 10 ribu anak panah ditembakkan pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar penglihatan muncul di depan mata Hua Lu Yu. Namun, penglihatan ini benar-benar berbeda dari penglihatan yang muncul saat Hua Lu Yu memainkan suara jalan agung. Penglihatan yang muncul saat Ye Chen Feng memainkan grit path sound seperti api penyucian di dunia fana. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung dan banyak nyawa yang dimusnahkan. Merasa bahwa pemahaman Hua Lu Yu tentang suara jalan agung tidak cukup, Ye Chen Feng memainkan lagu hidup dan mati untuknya. 1069 Cahaya bulan bagaikan nada-nada yang menari di atas senar sitar, mengalir seperti awan dan air yang mengalir, bergerah seperti nyanyian atau tangisan. Uji iklan tanda air Dalam gerakan hidup dan mati yang disimpulkan Ye Chen Feng menggunakan suara dao, Hua Lu Yu menemukan kekurangannya sendiri yang tidak cukup membunuh. Jalan dao seperti berjalan melalui duri dan duri. Tanpa pembunuhan yang cukup, seseorang pasti akan dipenuhi dengan luka dan memar. Terima kasih atas saran Anda, Lu Yu akan mengingatnya. Menemukan kekurangannya sendiri, Hua Lu Yu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia dengan lembut bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nona Lu Yu terlalu sopan. Kami hanya bertukar pandangan, bukan memberi saran. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan tidak berkata dengan angkuh maupun rendah hati. Teman mudah ditemukan, belahan jiwa sulit ditemukan. Aku ingin tahu apakah Gongzi tertarik mengagumi bulan yang cerah ini bersamaku. Hua Lu Yu tersenyum manis dan mengundang dengan lembut. Lebih dari yang bisa saya minta. Ye Chen Feng perlahan bangkit dan mengikuti Hua Lu Yu ke pavilion kayu. Dia menemukan bahwa ada taman yang sangat indah yang dibangun di sini, keharuman bunga meluap kemana-mana. Di tengah taman, ada dua kursi goyang yang memancarkan jejak energi spiritual. Gongzi Ye, kamu adalah orang pertama yang saya undang ke sini untuk mengagumi bulan. Hua Lu Yu menatap wajah halus dan cantik Ye Chen Feng dan tersenyum menawan. Dia dengan murah hati berbaring di salah satu kursi goyang, memandangi bulan yang cerah dan bintang-bintang di langit. Mungkin saya juga akan menjadi orang terakhir. Ye Chen Feng berbaring di samping Hua Lu Yu, menatap wajahnya yang cantik dan tak tertandingi, dan berkata dengan lembut. Mengapa dia mengatakan itu? Hua Lu Yu dengan lembut menoleh dan menatap mata jernih Ye Chen Feng dari dekat. Karena saya kira Nona akan segera pergi dari sini dan mungkin tidak akan kembali. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Gongzi Ye memang belahan jiwa Lu Yu, mengetahui hatiku. Hua Lu Yu mekar dengan senyuman yang tiga kali lebih indah dari bunga dan berkata, saya datang ke sini untuk memahami seratus bentuk kehidupan dan menyempurnakan suara sekarang setelah saya mencapai tujuan saya, saya secara alami akan pergi. Oh benar, Gongzi Ye, mengapa kamu datang ke sini? Mungkinkah untuk menikmati anggur dan bergembira? Hua Lu Yu bertanya dengan licik. Saya diseret ke sini oleh seorang teman. Ye Chen Feng menjelaskan dengan senyum masam. Benar-benar, Hua Lu Yu mengungkapkan sedikit sikap seorang wanita kecil dan berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Bagaimana kalau kita beresonansi dengan suara grit dao? Aku sangat suka perasaan bersandar satu sama lain. Oke. Ye Chen Feng juga menikmati perasaan ini dan mengangguk setuju. Ying Yin. Sejumlah besar tanda grit dao muncul di benak mereka, dan mereka menyatu bersama untuk membentuk suara grit dao yang indah dan hidup. Itu seperti aliran yang mengalir perlahan di hati mereka, dan lembut, indah, dan memabukkan. Saat mereka berdua tenggelam dalam perasaan yang luar biasa ini, terjadi ledakan dahsyat dan jeritan seorang wanita. Saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan duduk di kursi malas. Bagaimana, Tuan Mudaye? Hua Louyu tiba-tiba terbangun. Dia memandang Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi jelek dan memancarkan aura dingin yang pekat, dan bertanya dengan lembut. Teman saya dalam masalah, kata Ye Chen Feng dengan suara rendah saat tatapan tegas melintas di matanya yang dalam. Bolehkah aku membantumu? Ekspresi Hua Louyu juga jelek. Tidak ada yang akan senang diganggu oleh seseorang tanpa alasan. Itu hanya badut, aku bisa menghadapinya sendiri. Ye Chen Feng berdiri dan mengungkapkan jejak aura yang mendominasi, Nona Louhua, saya yakin kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng melangkah ke udara dan menembus malam yang gelap dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia mengunci tiga kaisar binatang tempur level lima yang menyandera Liu Mang dan terbang keluar dari kota tanpa malam dan mengejar mereka. Sialan, kamu punya banyak nyali, berani menculiku di sembilan surga bangsa ilahi. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat lepaskan saya. Kalau tidak, saya pasti akan mengubah tulang Anda menjadi abu dan memusnahkan sembilan generasi Anda. Liu Mang, yang hanya mengenakan celana dalam berbunga-bunga dan diikat dengan rantai yang terbuat dari bahan khusus, mengutuk dengan marah sambil meronta. Seorang pria bertopeng kekar mengungkapkan sedikit sarkasma dan berkata, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu dan mengubahmu menjadi bisu. Sialan, potong lidahku jika kamu berani. Jika tidak, Anda adalah cucu saya, cucu saya. Liu Mang mengabaikan peringatan pria bertopeng itu dan mengutuk sekeras-kerasnya. Kakak, biarkan aku memotong lidahnya. Pria kurus tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan belati tajam di tangannya. Mari kita tunggu sebentar, tunggu sampai kita mendapatkan cara membuka segel wayang skala emas. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Pemimpin pria bertopeng mentransmisikan suaranya dan mengendalikan pola dao untuk menyegel suaranya. Alasan mengapa mereka menculik Liu Mang adalah karena wayang skala emas Liu Mang. Namun, wayang skala emas disempurnakan oleh keluarga kerajaan sembilan surga bangsa ilahi. Itu berisi segel yang unik. Jika mereka tidak tahu cara membuka segelnya, mereka tidak akan bisa memperbaiki dan mengendalikannya. Saat mereka bertiga menyandra Liu Mang dan terbang dengan cepat di kehampaan, suara yang menusuk telinga memasuki telinga mereka dan mendekati mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak bagus, orang itu, orang itu mengejar kita. Merasa bahwa orang di belakang mereka semakin cepat dan semakin cepat, ekspresi ketiga pria bertopeng itu sedikit berubah. Mereka membawa Liu Mang yang diikat dan terbang ke pegunungan yang diselimuti malam yang gelap. Mereka ingin menggunakan medan pegunungan yang rumit untuk menyingkirkan Ye Chen Feng. Namun, semangat jiwa Ye Chen Feng baru saja disempurnakan dan jauh lebih kuat. Ketiga pria bertopeng itu mencoba segalanya, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari pengejarannya. Mereka bertiga membawa Liu Mang dan bersembunyi di sungai pegunungan yang tenang. Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan turun dari langit, langsung menghalangi jalan mereka. Jangan gegabu, jika kamu berani mendekati kami, aku akan segera memelintir lehernya. Merasakan niat membunuh dan tekanan dari Ye Chen Feng, mereka bertiga merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Cahaya dingin berdiri di tubuh mereka dan mereka menggunakan nyawa Liu Mang untuk mengancam Ye Chen Feng. Segera setelah pria bertopeng terkemuka selesai berbicara, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak seperti palu yang berat ke laut jiwa, menciptakan pusing yang kuat dan memperlambat reaksinya. Ketika dia sadar kembali, Ye Chen Feng muncul di depannya. Keinginan jalan yang kuat meledak dan membombardir mereka bertiga, menembus pertahanan mereka. Mereka bertiga tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dikirim terbang, menyelamatkan Liu Mang. Tunggu, ada yang ingin kami katakan. Melihat kekuatan luar biasa Ye Chen Feng, mereka bertiga menunjukkan jejak ketakutan dan berteriak keras. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Jari-jari Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dan memutuskan tali yang mengikat tubuh Liu Mang. Melihat ketiga pria bertopeng yang panik, dia berkata tanpa sedikitpun emosi. Alasan mengapa kami menyandera dia adalah untuk meminjam boneka bersisi kemasnya untuk pergi ke tempat berbahaya untuk mendapatkan harta karun. Jika Anda bersedia melepaskan kami, kami bersedia berbagi rahasia dengan Anda. Untuk bertahan hidup, mereka bertiga harus mengungkapkan rahasia besar kepada Ye Chen Feng. Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia berkata, harta macam apa itu? Kami tidak tahu harta apa itu, tetapi dikatakan bahwa harta di tempat berbahaya itu terkait dengan keluarga Zhou kuno yang menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Kata pria bertopeng terkemuka. Apakah keluarga Zhou sangat kuat di masa lalu? Ye Chen Feng tidak tahu banyak tentang keluarga Zhou, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Pada saat itu, keluarga Zhou berada di puncaknya, dengan seorang Master Nirvana Heavenly Realm mengawasinya. Terlebih lagi, keluarga Zhou adalah keluarga tersembunyi, dan tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Keluarga Zhou memiliki beberapa harta karun yang besar, cukup untuk membuat para Master Nirvana Heavenly Realm cemburu. Pria bertopeng terkemuka berkata dengan berlebihan. Ayo pergi, bawa aku untuk melihatnya. Mengetahui kekuatan keluarga Zhou, Ye Chen Feng memiliki ketertarikan pada harta keluarga Zhou dan memerintahkan dengan suara rendah. Tuan, harta karun di tempat berbahaya adalah sesuatu yang kami habiskan untuk mencari tahu, jadi kami hanya bisa memberimu satu. Pria bertopeng terkemuka menguatkan dirinya dan mengangkat kondisinya. Oke, tapi aku ingin memilih dulu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada yang tak tertahankan. Oke, kami akan membiarkanmu memilih dulu, tapi aku harap kamu akan menepati janjimu. Setelah melihat kekuatan Ye Chen Feng, pria bertopeng itu juga tahu bahwa dia tidak bisa membuat Ye Chen Feng bersumpah, jadi dia tidak menyanyiakan nafasnya dan membawanya serta Liu Mang yang mengutuk ke tempat berbahaya. 1070 Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, rombongan Ye Chen Feng tiba di pegunungan yang tertutup bebatuan hitam. Temperaturnya sangat tinggi dan hampir tidak ada vegetasi. Wen? Hem, suhunya sangat tinggi. Apakah ini tempat berbahaya yang kamu bicarakan? Melihat lingkungan yang rumit dan panas di depan, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya. Ya, setelah bertanya-tanya, kami menemukan bahwa harta keluarga Zhou dicuri dan dibuang ke gunung berapi aktif. Jika kami ingin mendapatkannya, kami harus masuk jauh ke dalam magma gunung berapi. Pemimpin itu menganggup dan berkata, tapi suhu magma gunung berapi sangat tinggi, cukup untuk membakar kaisar binatang tempur tingkat enam biasa menjadi abu. Kami tidak punya pilihan selain menculik Tuan Muda Liu dan menggunakan boneka bersisik emas untuk mendapatkan harta. Sialan, kalian bertiga bajingan. Apakah kamu tahu bahwa aku bersenang-senang? Ada begitu banyak wanita cantik dan memikat. Tidak bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama dan menculikku setelah aku selesai? Apakah menurutmu itu mudah bagiku untuk datang ke kota tanpa malam? Liu Mang meraung dengan marah. Maaf, Tuan Muda Liu. Ini semua salah kami. Lain kali kami akan lebih berhati-hati. Melihat Liu Mang yang sangat marah hingga ingin mencekik mereka, mereka bertiga terdiam dan terus meminta maaf. Akan ada waktu berikutnya, Liu Mang sangat marah. Tidak, tidak, tidak akan ada waktu berikutnya. Mereka bertiga takut akan kekuatan Ye Chen Feng, jadi mereka hanya bisa menelan amarah dan janji mereka. Jangan berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Jika aku impoten karena kamu, aku bersumpah akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kata Liu Mang sambil menggertakkan giginya. Sementara Liu Mang berteriak dan mengintimidasi, kelompok Ye Chen Feng terbang ke mulut gunung berapi aktif yang tingginya ribuan meter dan memancarkan gelombang panas yang membara. Tuan Muda Feng, menurut informasi yang kami terima, harta keluarga Zhou ada di magma gunung berapi aktif ini. Pemimpin berdiri di mulut gunung berapi dan menunjuk ke magma panas mendidih yang cukup panas untuk melelekan artefak Dao tingkat rendah. Seperti yang diduga dari benua tengah. Magma dengan suhu seperti ini tidak bisa dilihat di benua luar. Merasakan suhu magma, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Dia kagum dengan lingkungan alam benua tengah yang tidak sebanding dengan benua luar. Tuan Muda Liu, kami mengandalkan Anda. Pemimpin menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan sopan. Minggir. Liu Mang memelototi ketiga pria yang merusak rencananya dan berjalan ke kawah gunung berapi. Dia memanggil kartu trufnya, boneka skala emas, yang sebanding dengan kaisar binatang tingkat lima dan melompat ke dalam magma yang mendidih. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang memekakan telinga terdengar dan lahar yang mendidih mulai melonjak. Seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter tertutup sisik merah tua dan dengan tanduk tajam berkelebat di dalam magma. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang boneka bersisi kemas, bertarung dengannya di magma. Tidak bagus, binatang surgawi dilafa hampir menjadi binatang surgawi tingkat 9. Boneka sisi kemasku dalam masalah. Ekspresi Liu Mang sedikit berubah ketika dia merasakan bahwa wayang sisi kemas sangat terhalang dan dipaksa mundur di bawah serangan ular lava. Suara mendesing. Jiwa kuat Echen Feng menembus magma dan mengunci ular magma yang ganas. Dengan ketukan jarinya, guntur suci awal ungu meledak dan terbang ke magma yang bergolak keras. Mengaum. Diserang oleh guntur suci permulaan ungu, ular lava berteriak kesakitan. Guntur suci awal ungu merobek pertahanannya seperti pisau panas menembus mentega, melukainya. Kemudian, Echen Feng menekan dengan jarinya dan menunjuk untuk kedua kalinya menembakkan petir suci permulaan ungu padanya. Mengalami teror guntur suci permulaan ungu, ular lava sangat ketakutan sehingga dengan cepat mengelak, melarikan diri ke dasar magma, menyerah untuk menyerang wayang bersisi kemas. Guntur surgawi, dia telah menaklukkan sejenis guntur surgawi. Tiga pria berpakaian hitam memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak mengenali tingkat guntur suci permulaan ungu. Mereka berpikir bahwa Yechen Feng baru saja menembakkan guntur surgawi dan mata mereka menunjukkan sedikit keserakahan. Tanpa lafas nake memblokirnya, Golden Skalet Puppet dengan cepat menyelam ke kedalaman magma, mencari harta Zhou Klan yang tersebar di magma. Sementara wayang bersisi kemas sedang mencari harta karun di magma, Yechen Feng duduk bersila di samping kawah gunung berapi, diam-diam menyesuaikan napasnya dan menunggu. N. Sementara Yechen Feng menyesuaikan napasnya, indra tajamnya mendeteksi jejak ketidak normalan. Dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak membuka matanya dan terus menyesuaikan napasnya dan menunggu. Setelah lebih dari enam jam, wayang sisik emas, yang sebagian kecil sisiknya dilebur oleh magma, terbang keluar dari magma dengan tiga harta karun dan kembali ke kawah gunung berapi. Sial, ini harta karun Klan Zhou yang kamu bicarakan. Apakah Klan Zhou sangat miskin? Melihat wayang sisik emas memegang sepotong logam hitam yang tidak memiliki ciri khusus, belati hitam tajam yang tidak biasa yang ditutupi dengan pola kuno, dan batang panjang yang penuh lubang dan pola ular terukir di atasnya, juga sebagai kerusakan yang terjadi pada wayang sisik emas. Liu Mang sangat marah sehingga dia mengutuk dengan keras. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, Liu Mang akan mencekik mereka sampai mati. Potongan logam, belati, dan tongkat panjang. Ye Chen Feng melihat tiga benda di lengan wayang sisik emas dan menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakannya. Potongan logam adalah artefak dao tingkat rendah, sedangkan belati dan tongkat panjang adalah artefak dao tingkat menengah. Setelah merasakan beberapa saat, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Meskipun artefak dao tingkat rendah dan menengah sangat berharga di benua luar, mereka tidak jarang di benua tengah. Mereka tidak ada hubungannya dengan harta warisan dari klan keluarga penyendiri, belum lagi bahwa klan keluarga penyendiri memiliki monster tua nirvana Heavenly Realm. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga merasa seperti sedang dipermainkan. Namun, setelah memikirkannya, dia menolak pikirannya sendiri. Jika hanya tiga harta ini, tidak ada gunanya mereka bertiga mengambil risiko besar untuk menculik Liu Mang, anggota keluarga Kekaisaran Kerajaan Sembilan Surga Ilahi. Selain itu, Ye Chen Feng tidak melihat kekesalan atau kekecewaan di wajah mereka. Tuan Muda Feng, kami akan memenuhi janji kami. Anda dapat memilih pertama dari tiga harta ini. Dua sisanya adalah milik kami. Pemimpin memandang cemberut Ye Chen Feng, tersenyum sedikit, dan berkata dengan murah hati. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke sisi boneka bersisi kemas. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tiga harta satu per satu. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan tiga harta karun dan mengamati ekspresi ketiga pria itu. Ketika Ye Chen Feng mengambil potongan logam hitam yang tampak paling biasa yang terlihat seperti batu bata, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga pria itu sedikit berhati-hati. Jelas bahwa mereka sangat menghargai karya logam hitam ini. Jika aku tahu bahwa klan Zhou hanya memiliki tiga harta ini, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Ye Chen Feng dengan dingin berkata, lupakan saja, aku akan mengambil logam hitam ini sebagai suvenir. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen Feng telah memilih logam hitam kelas terendah, ekspresi ketiga pria itu sedikit berubah. Pemimpin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Feng, jangan mempertimbangkan kembali. Dari tiga harta, hanya potongan logam di tangan Tuan Muda yang merupakan artefak Dao tingkat rendah. Hanya potongan logam hitam ini yang enak dipandang. Aku tidak akan menukarnya. Melihat ekspresi ketiga pria itu, Ye Chen Feng membenarkan tebakannya. Potongan logam hitam ini pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Ini semua berkat Tuan Muda Feng dan Tuan Muda Liu sehingga kita bisa mendapatkan tiga harta karun ini. Pemimpin itu berkata dengan lugas, Bagaimana dengan ini, Tuan Muda Ye, berikan potongan logam ini kepadaku, dan aku akan memberi Tuan Muda Ye artefak Dao pertahanan kelas menengah. Aku tidak akan menukarnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Di bawah tatapan enggan dari ketiga pria itu, dia menyimpan potongan logam hitam itu di cermin semesta. Kakak Liu Mang, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan hendak pergi dengan Liu Mang yang mengutuk. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan tegap mengenakan jubah hitam muncul. Seluruh tubuhnya memancarkan aura penindas yang kuat. Rambut panjangnya yang hitam legam berkibar tertiup angin, dan dia memegang pedang yang berat di tangannya. Dia memblokir jalan Ye Chen Feng.